Kabar baik atau kabar sukacita bagi kita tertulis dalam Injil Lukas Pasal 2 ayat 21 hingga 24. Demikian Injil Kristus. Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunamkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tepukur atau dua ekor anak burung berpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menaktikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada diatasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diperapin Tuhan. Dia datang kebaik Allah oleh roh kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tubanya, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan untuk orang. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuli Allah katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran, takkan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagipula disitu ada harna seorang nabi perempuan, anak Farnoyal dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia jantar dan berumur 88 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah, dan siang malam beribadah dengan berkuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ, dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Jerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurutku, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galitia. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah, ada kepadanya. Demikianlah pinjil Kristus Tuhan kita, terpujilah Kristus. Jumlahan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, yang merupakan pokok perlindungan kita di tahun baru ini. Dikatakan di sana demikian, dan ketika kenap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung, ibu. Sudara-sudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari ke-2023. Oleh kemurahan alam, kita dapat melewati tahun 2022. Kita memasuki awal tahun yang baru ini, yaitu 2023. Tahun bertambah, dan akan terus bertambah. Tidak akan pernah berkurang tahun itu. Akan terus melangkah ke depan. Dan kita tahu, bahwa tidak pernah berhenti. Dan kita tidak tahu, kapan akan berhenti tahun itu. Tahun bertambah, terus-terus. Di satu sisi, sudara-sudara, tahun itu bergerak secara linier. Artinya secara garis lurus. Tahun lalu, 2023, 2022, sekarang 2023, tahun depan 2024. Terus, bergerak dia ke depan. Tidak akan pernah mundur tahun itu. Hal itu, jelas ditunjukkan oleh angka-angka yang kita lihat di depan. Namun, di lain sisi, kita semua tahu, bahwa bumi ini, atau dunia ini, berputar pada porosnya. Bumi tidak akan pernah beranjak dari porosnya. Kita tidak tahu secara persis, sudah berapa lama bumi. Dia hanya berputar-putar di situ saja. dan itu berarti, tidak ada perubahan pada bumi. Tidak ada perubahan pada dunia ini. Dalam arti, bumi ini terus, di situ saja berputar-putar. Namun, satu hal yang menarik, sudara-sudara, yang dikasih Tuhan. meskipun, bumi tidak berubah. Segala sesuatu yang ada di dalamnya, berubah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, mengalami perubahan. Ada yang lahir, ada mula yang mati. Dan uniknya, banyak yang lahir, tetapi sedikit yang mati. Tidak tahu, bahwa sudah berapa miliar, sekarang jumlah berubah. Sejarah, barangkali, ketika saya masih SD atau SMP, berduduk di Pulau Jerawat, itu baru 70 juta. Tapi kalau sekarang, sudah 100 perapa, saya tidak ingat persis. Tapi lebih dari 100 juta. Itu sekitar, 30 tahun, atau 35 tahun yang lalu. Bumi tidak bertambah besar. Tetapi, manusia di dalamnya, makin bertambah. Tentu hal ini, seharusnya membuat kita, orang-orang, mati. dunia ini tidak berubah, dalam arti, dia hanya berputar-putar, disitu, dunia ini tidak bertambah besar, juga tidak bertambah kecil. Tetapi, dunia ini makin penuh. sulit kita memikirkan, bukan? Kita, tidak sanggup, memikirkan. Bahkan, dunia ini, atau manusia, semakin, berada dalam ketegangan. ketegangan karena apa? Saya mau makan apa? Anak-anak saya, mau saya beri makan apa? Oleh karena, memang kenyataannya, kita lihat, manusia bertambah. Rumah, memang ada orang, yang memiliki rumah besar. Tetapi, lebih banyak, orang memiliki rumah yang kecil. bahkan semakin mengecil. Itu nyata, kita lihat di mana. Dan, lebih banyak orang, yang tinggal di rumah-rumah kecil. Ini menunjukkan, apa, saudara-saudara? Bahwa, ketegangan, bergumulan hidup, di dunia ini, ternyata, tanpa besar, tanpa berat. Apa susah? Bumi, tidak tanpa kecil. Dan, tidak tanpa besar. Tentu, kita berhati-hati. Bagaimana manusia itu, bisa bertambah? Bagaimana, dunia ini, bisa semakin penuh, oleh manusia? Dan, yang pentingnya juga, kita lihat, kejahatan, semakin bertambah. Oleh karena, persaingan, semakin, ketah, atau semakin banyak. Orang, berusaha keras, melakukan, untuk, memenuhi, untuk hati. Dan, memang, kita juga, kita lihat di dunia ini, mengalami, keterbatasan, berkurangnya, makanan, berkurangnya, mengalami, kesusahan-kesusahan yang lain. Alam semakin panas. dan banyak, hal yang lain. Kerusakan, di mana-mana terjadi. Tentu, kita bertanya-tanya, dan, disertai dengan, kekhawatiran, bagaimanakah, akhir dunia ini, kelahan? Bagaimanakah, akhir hidup saya, kelahan? meskipun, ada orang yang, kadang-kadang, masa bodoh, dengan kehidupan ini. Adakah, suatu saat, musnah, oleh karena, populasi manusia, yang terus bertampak, dan yang tampaknya, tidak terkendali. Tidakkah, itu berarti, bahwa, angka kelahiran manusia, harus ditekan, sedemikian rupa, dengan berbagai cara, agar terbiar, keseimbangan alam. Banyak orang berpendama, harus ditekan, sehingga, sampai kepada, kesimpulan yang ekstrim, bayi yang ada dalam kandungan, pun dapat diabolsi. Tidak jarang, termasuk orang Kristen. Ada anak yang tidak dikehendaki, sudah ada dalam kandungan, karena tidak siap, dimarah istrinya, kenapa tidak bisa menjaga. Akhirnya apa, pergi bawa ke dokter, atau bawa kemana, ke dunggu beranak, aborsi. Kamu sudah berserah, bukan gaitu berlaku, hirman alam. Jangan membunuh. Apa artinya, Martin Luther mengatakan, kita harus takut, dan cinta pada alam, sehingga kita tidak menyakiti, atau mendukai, sesama kita secara visi. Melainkan, mendukung, dan memberinya bantuan, dalam kebutuhan visi. Tapi berapa banyak terjadi, aborsi, hingga satu. Oleh karena kita takut, kita khawatir, kita menjadi Allah. Allah kita taruh di tangan kita, di dalam kegaman kita. Dan saudara, ketika kita melakukan itu, ketika saudara melakukan itu, apa yang terjadi? Hatimu makin keras. Itu artinya, kau tidak percaya, bahwa yang menciptakan, ada di dalam kandungan itu, adalah Allah. Pemasmur jelas, dengan jelas mengatakan, dalam kandungan, aku dirajuk, oleh Tuhan. Baca nanti, Masmur 139. Dalam kandungan dirajuk, dibentuk oleh Allah, sudah dikit rupa. Dan sejak, anak itu, umur satu hari pun, satu titik pun, dia adalah manusia, yang kutuh, di hadapan Tuhan. Bukan bakal manusia. Dia adalah manusia, di hadapan Tuhan. Utuh. Tapi para ahli, yang mengatakan, oh itu belum menjadi manusia. Karena, belum ada kakinya, belum ada tangannya, belum ada, ini dan itu. Ustaz-Ustaz tidak akan pernah ada kaki, tidak akan pernah tangan, kalau tidak diawali, ketika, terjadi perdemuan. Ketika Allah, menciptakan yang dalam ketik, tidak akan. Sedara-sedara yang dikasih Tuhan, hal demikian, berkibat, manusia, semakin keras, hati, hati yang diadakan hati. Sedara-sedara yang dikasih Tuhan, coba kita bayangkan, ketika Allah Malaikat Gabriel, datang kepada Maria, hai Maria, salam bagimu, hai engkau yang dikaruniai Allah. Engkau akan mengandung, dan melahirkan seorang anak, nanti lagi. Dan engkau akan mengamai dia, Yesus. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab aku belum bersuami, roh kudus akan turun atasmu. Kemudian Maria berkata, sesungguhnya aku punya hambatan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Ketika Maria mengatakan, ambil Tuhan. Karena engkau yang mengatakannya, aku menerima. Bayangkan. Baru saja, dalam sebuah sesuai persegi, ketika Maria mengatakan, jadilah kehendakmu. Amin. Jadilah. Yesus itu dimulai dari jaminya, yang sangat kecil. Dan dia, adalah Jepang. Setelah yang dikasih Tuhan, kurang lebih 9 bulan, dia berada dalam kelimaan bunda Maria. Setelah dia lahir, yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember, kemudian, 8 hari kemudian, itu pada tanggal 1 Januari. Dari tanggal 25, hingga tanggal 1 Januari. Berarti 8 hari. Maka dikatakan, ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat, sebelum ia dikatakan. 8 hari, sesudah Kristus lahir, dia dibawa, untuk disunatkan, sesuai dengan, Taurat Tuhan. Sesuai dengan perjanjian Tuhan, dengan Abraham, bahwa keturunannya harus disunatkan. Abraham, bapa orang beriman. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihatlah, ke atas, jika kau dapat menghitung, semua bintang itu, demikianlah nanti, banyak yang keturunan. Abraham sudah tua, Sarah yang juga sudah tua, dan mandun. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, Abraham berkata, aku percaya. Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan hal itu, kepadanya sebagai kebenaran. dan sejak itu, diikatlah perjanjian, antara Tuhan dengan Abraham. Tuhan yang berinisiatif, danat kepada Abraham, bukan karena Abraham mencari Allah, tidak. Sebab tidak ada manusia, yang bisa mencari Allah. Mengapa? Karena dia manusia berdosa, yang telah tegelam, di dalam dosanya. Orang yang tegelam, di dalam lumpur hidup, tidak ada, kesempatan untuk selamat, dengan usahanya. Semakin dia bergerak, dia akan semakin tegelam. Semakin dia bergerak, dia melahirnya tegelam. Harus Allah yang menolong, dari kebuatan. Demikianlah manusia berdosa. Harus Allah yang datang menolong kita. Harus Allah yang datang menjumpai kita. Kalau kita membaca, seluruh kita perjanjian lama, tidak pernah manusia yang datang mencari Allah. Selalu Allah yang datang. Adam, Adam, dimana engkau? Hai, kain, dimana adikmu? Kepada Abraham, dia juga datang. Kepada Nuh, dia datang. Nuh, mendapat kasih kerugian. Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Supaya mendirikan kapal perang. Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan datang kepada Isaac. Tuhan datang kepada Yahud. Tuhan datang kepada Musa. disemang berlukan yang terbakar namun tidak hamus. Semua inisiatif Allah. bukan inisiatif manusia. sebab manusia berdosa. Tidak akan pernah punya inisiatif untuk mencari Allah. Selatan mata oleh Anugrah. Demikianlah dia juga bagaimana dia untuk menyelamatkan diri ini. Setelah memilih nenek moyang orang Israel. Memilih bangsa Israel. Dan kemudian dari keturunannya, dia pilih satu orang yang diutus dari surga. Dengan tujuan, supaya seluruh dunia ini dapat diselamatkan oleh. Supaya dunia ini boleh menerima pengabunan Musa. Yesus sejak awal yang lahir dari di Allah untuk disunatkan. disunatkan sebagai pengenapan-pengenapan terhadap perjanjian Allah. Dan perjanjian Allah itu juga, saudara-saudara, diteruskan kepada kita. Kalau kita kali membaca dalam epistel Galatian 3, ayat 23 sampai versi 9. Di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, kepada jemaah-jemaahnya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenangkan Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenangkan Kristus. oleh karena itulah saudara, alam memandang dirimu bukan lagi memandang dirimu sebagai pribadimu sendiri. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kristus mengerjakan itu di kayu salib bagimu. Dia mati. Bahkan sebelum dia disalibkan, menderita disalibkan, dia terlebih dulu. Dibaptis yang nanti kita juga pasti akan merayakan. Pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ketika dia dibaptis, kita dengar suara dari surga berkata, Inilah anak yang masih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan suara itu didengarkan oleh Yohanes pembaptis. Didengarkan oleh bubuk-buk. Dan baptisan yang diterima Yesus adalah mengawali baptisan kita. Baptisan yang diterimanya adalah baptisan untuk penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Supaya setelah dia mengerjakan segala pekerjaan penyelamatan itu. Maka kita pun dapat mendapat jalan anugerah kepada Allah. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para surga. Apa dikatakan? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muhirku. Dengan membaptis mereka. Dalam nama Bapak dan anak dan orang putus. Demikian dikatakan dalam Matius Pasal Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan. Para siapa percaya dan dibaptis, akan diselamatkan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 16-16. Jadi suatu jaringan. Bahkan Rasul Petrus ketika dia berhompah, sesudah turunnya roh kudus pada hari Bapak dan Takosta. Orang-orang Yahudia mendengar hompahnya. Mereka menyesal telah menjadikan Tuhan. Mereka menyadari dosa mereka. Kemudian mereka berkata, Kalau begitu, apakah yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Rasul Petrus makatakan, Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan beroleh karunia. Setelah yang dikasih Tuhan, 1 Januari. Tahun baru. Kalau menurut dunia ini adalah bergantian tahun. Tahun yang lalu dengan tahun yang baru. Kata Januari, itu sebenarnya berasal dari nama seorang dewa yang bernama Dewa Janus. Janus itu mempunyai dua wajah. Wajah satu kebelakang dan satu lagi kebelakang. Yang kebelakang berbicara tentang masa lalu. Yang ke depan, masa depan. Itu Januari. Menurut dunia ini. Tetapi orang Kristen memahaminya dalam arti yang Kristen. Supaya orang tidak berpikir tentang masa lalu atau masa-masa sesuai dengan pemikiran dunia ini. Orang Kristen malah bekerja melalui kerjanya melalui hamba-hambang yang di masa lalu. Membuat, merayakan satu jam hari ini sebagai peringatan ketika Tuhan Yesus dibawa ke baik suci untuk disuruh. Dan dia disuruh. Menggantikan kita. Kita tidak lagi di sunat-sunat orang Kristen. Tetapi kita menerima baktisah. Sunat di masa perjajian lama itu merupakan pertanda mereka adalah umat pilihan Allah. Umat perjajian. Baktisannya kita terima. Kita bukan hanya sebagai umat perjajian, tapi umat yang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. menjadi anggota kerajaan Allah. Kita manusia yang mati dihidupkan oleh Allah. Mesias anak Allah disunat dan diberi nama Yesus. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Dari kata Yihushua atau Yushua artinya Tuhan menyelamatkan. Dengan dibaktisnya engkau, dengan dibaktisnya kita dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus, dengan dibaktisnya kita dalam nama Yesus, kita dimasukkan ke dalam kerajaan. Kita diselamatkan, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Karena itu saudari yang dikasih di Lohan. Di tahun baru. Mari kita mengingat akan status kita. Status sebagai anak Allah. Sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paul ayat yang ke-27 ayat yang ke-27 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaktis dalam Kristus Yesus telah mengenakan Kristus. Baktisan itu adalah bagaikan baju kita atau baju kita disebabnya ketika anak-anak dibaktis dia memakai disarankan bukan tidak boba disarankan memakai baju putih menyimpulkan bahwa dia menjadi kudus. Kudus bukan karena baju tapi kudus karena nama Kristus. Dalam nama dan anak-anak kudus. Amen.